Fas'alu ahla dzikri inkuntum la ta'lamun Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Ikhwati iman hayukullah Dalam kajian fikih mu'amalah Ada satu pembahasan terkait 6 komoditi barang yang mengandung unsur riba Jadi ini ingin meruruskan pandangan dulu bahwasannya riba itu tidak mesti berkutat dengan yang namanya utang piutang Ada juga riba yang diistilahkan dengan riba pil bayi atau riba yang terdapat dalam akad transaksi jual beli Nah, oleh karenanya ada sebuah pertanyaan menarik Apa hukumnya membeli beras dengan cara berhutang? Mungkin pembahasan ini dirasakan tidak terlalu menarik Karena dianggap ini sudah rutin mungkin sebagian orang biasa melakukan transaksi dengan cara seperti itu Beli beras, umpamanya bayarnya di kemudian hari Tapi, tahukah sahabat sekalian bahwasannya 6 jenis dari komoditi barang yang mengandung unsur riba itu Itu salah satunya adalah beras Mari kita lihat seperti apa urayannya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad Tentunya insya Allah hadisnya sahih Dari sahabat Ubadah bin Somid Mengatakan bahwasannya 6 komoditi barang mengandung unsur riba Sehingga kita harus benar-benar berhati-hati dengan 6 barang tersebut Apa 6 barang tersebut? Yang pertama Emas dengan emas Perak dengan perak Gandum dengan gandum Gandum keras dengan gandum keras Termasuk dalam hal ini para ulama mengkategorikan beras dan jagung dalam kategori ini Lalu kemudian Kurma dengan kurma Dan terakhir Garam dengan garam Nah mungkin ada yang bertanya Kok garam termasuk kategori barang ribawi? Ini hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya Yang penting kita saminna wata'ana ikut saja Nah oleh karena Bila mana kita bersentuhan dengan 6 jenis barang ini Ada emas Ada perak Ada gandum Ada beras Ada kurma Ada garam Kita harus berhati-hati agar Tidak terjerembab dalam akad yang Bernuansa riba Ya oleh karenanya Secara ringkas Para ulama kemudian Membagi 6 jenis barang ini Kepada 2 kategori Ada samaniyah Atau diistilahkan dengan alat tukar Seperti emas dan perak Atau di zaman Rasulullah dan para sahabat dulu Ada namanya dinar dan dirham Dan termasuk untuk hari ini Alat tukar itu ada rupiah Ada dolar Ada ringgit Ada real dan seterusnya Dan kategori yang kedua adalah At-to'amu ma'al-kail Bahan makanan pokok yang ditakar Seperti tadi Gandum Beras Kurma Garam Oleh karenanya Para ulama kemudian Merinci Sesudah tadi disebutkan 2 kategori Ada Alat tukar Dan yang kedua Bahan makanan pokok Bila mana kita Bersentuhan dengan 6 kategori Mohon ma'af Dengan 6 jenis barang Dengan 2 kategori tadi Maka harus diperhatikan Jenis akadnya Dalam hal ini Para ulama kemudian Menguraikan secara lebih mendetil Agar kita tidak terjerembab Dengan dosa riba Para ulama menyebutkan Mari kita lihat akadnya Jadi ada 3 akad dalam hal ini Harus benar-benar kita perhatikan Akad yang pertama adalah Tukar-menukar Barangnya sama Kategorinya sama Barangnya sama Kategorinya sama Rupiah dengan rupiah Atau emas dengan emas Beras dengan beras Kurma dengan kurma Dan seterusnya Maka bila mana kita Bertransaksi dengan Barangnya sama Kategorinya sama Jadi itu yang pertama ya Barangnya sama Kategorinya sama Maka syaratnya adalah Kata Rasulullah Ada 2 Mislan bi mislin Sawaan bisawain Yadan biadin Syarat yang pertama adalah Tidak boleh ada Selisih harga Ya Tidak boleh ada Kelebihan sama sekali Contoh Emas model lama Dengan emas model baru Dua-duanya Umpamanya 10 gram Kita ingin nuker nih Kalungnya Ini kalung model lama 10 gram Dengan kalung model baru 10 gram Kalau ditukar Tidak boleh ada selisih Atau umpamanya Beras Raskin 10 kilo Ingin ditukar dengan Beras Rojo Lele 10 kilo Atau beras Cianjur 10 kilo Umpamanya Maka karena Dua-duanya sama Jenisnya Yang 1 10 kilo Cuman mereknya Rojo Lele Umpamanya Yang 1 10 kilo lagi Cuman mereknya Raskin Kalau ditukar Tidak boleh ada selisih Karena kalau nanti Ada kelebihannya Maka nanti Kategorinya Jenis transaksi tersebut Diistilahkan dengan Ribak Fadl Atau ribak Yang karena Ada faktor Kelebihannya Dan itu Tidak boleh Atau Tukar Rupiah cetakan lama Dengan rupiah cetakan baru Ini 1 juta Ini 1 juta Maka tidak boleh ada selisih Kalau ada selisih Ribak nanti Maka solusinya Agar terhindar dari ribak Jual dulu Kalungnya Kalung model lamanya Dapatkan Kemudian Uangnya Setelah itu Kita beli kalung model baru Atau umpamanya tadi Jual dulu Beras Raskinnya Dapat uangnya Baru kemudian Kita beli Beras model yang lain Jadi ini syarat yang pertama Harus Sama Tidak boleh ada selisih Dan syarat yang kedua adalah Yadan Biadin Harus cash di tempat Tidak boleh ada Keterlambatan Sama sekali Karena kalau terlambat Nanti kategorinya Istilahnya Riba nasiah Riba Karena telat menyerahkan barangnya Contohnya Umpamanya Tadi Saya ilustrasikan Nuker beras Raskin Dengan Beras rojolele Beras raskinnya hari ini Raskinnya Beras raskinnya hari ini Beras rojolele Esok Itu tidak boleh Jadi harus Langsung Tangan ketemu tangan Barang ketemu barang Seketika itu juga Jadi ini Kategori yang pertama Akadnya Barangnya sama Kategorinya sama Syaratnya Harus Sepadan Tidak boleh ada selisih Dan Harus Tunai Seketika itu juga Selanjutnya Kategori akad yang kedua adalah Barangnya beda Barangnya beda Tapi kategorinya sama Barangnya beda Kategorinya sama Contohnya apa Emas dengan rupiah Itu kan beda Atau Atau Umpamanya Rupiah Dengan dolar Itu kan beda Rupiah Dengan dolar Maka Bila mana kita Bertransaksi Dengan Dua barang Yang beda Tapi Kategorinya sama Maka syaratnya Ikhwati iman Hukullah Rasulullah Sasa menegaskan Bila mana Dua barangnya beda Tapi kategorinya sama Syaratnya hanya satu Harus cash Di tempat Dan Kalau ada selisih harga Nggak jadi masalah Ya Makanya Contoh Beli emas Tapi inden Uangnya sekarang Emasnya Nanti sore Atau Sehari dua hari lagi Itu nggak boleh Ya Termasuk Dalam hal ini Jual emas Dengan sistem kredit Itu nggak boleh Karena Walau bagaimanapun Emas ini kan Disamping Terkategorikan Barang ribawi Seperti yang ditegaskan Erasul dalam hadis ini Emas juga kan Terkategorikan Barang yang harganya Pluktuatif Nah oleh karenanya Ikhwati iman Kullah Agar terhindar Dari transaksi ribawi Tadi Maka syaratnya Harus seketika itu juga Ada uangnya Ada barangnya Ada rupiahnya Ada emasnya Jadi ini Kategori yang kedua Barangnya beda Emas dengan rupiah Tetapi kategorinya sama Dua-duanya alat tukar Syaratnya Boleh ada selisih harga Tapi Wajib Harus tunai di tempat Dan Yang terakhir Di mana barangnya beda Kategorinya beda Barangnya beda Kategorinya beda Contoh Ini beras Sepuluh kilo Yang satu Uang Dalam bentuk rupiah Ini barangnya beda Kategorinya juga beda Yang satu Bahan makanan pokok yang ditakar Yang satu Alat tukar Maka Dalam hal ini Rasulullah menegaskan Kalau beda Dua-duanya Fabi Ukaifashitum Silahkan Lakukan transaksi Sesuai dengan Kesepakatan Kedua belah pihak Antara pedagang dengan Pembeli Nah oleh karenanya Ini sebenarnya Memberikan jawaban Dari pertanyaan tadi Bolehkah kita Membeli beras Dengan cara berhutang Maka karena Dua jenis barang ini Beda Yang satu Bahan makanan pokok Yang satu Mata uang Dalam bentuk rupiah Maka prinsip dasarnya Silahkan Mau ada selisih Harga Menggak Ataupun Kalaupun Mau Telat membayarnya Dengan cara Berhutang Akannya hutang Maka itu Nggak jadi masalah Hanya Yang perlu Kita fahamkan Dalam hal ini Rasulullah Sasa menegaskan Dalam hadis Riwayat Bukhari Muslim Rasulullah Menegaskan Siapa orang Yang memesan Sesuatu Dengan cara Berhutang Maka bila Mana kita Akannya Ngutang Dengan tadi Dua barangnya Beda Kategorinya Beda Maka kata Rasulullah Pastikan Jenis barangnya Ketahuan Jenisnya Beratnya Timbangannya Berapa Penawarannya Berapa Termasuk Dalam hal ini Kapan barang itu Akan dibayar Itu harus Jelas Akadnya Jelas Akadnya Oleh karenanya Tadi Ikhut yang kullah Kalau bicaranya Jual beli Beras dengan Cara berhutang Itu boleh Asalkan tadi Disepakati Kapan waktu Pembayarannya Berapa Barang yang Akan dipesan Sehingga Dengan cara ini Ikhut yang kullah Kita terhindar Dari yang namanya Transaksi ribawi Jadi ini secara umum Ikhut yang menghukum Allah Enam jenis barang Ada emas Ada perak Ya kategorinya Mata uang Atau alat tukar Yang selanjutnya Ada Gandum Ada beras Ada kurma Ada garam Yang kategorinya Adalah bahan makanan pokok Tentunya tadi Dengan memperhatikan Tiga akad Tadi yang disebutkan Mudah-mudahan Dengan pengetahuan ini Kita bisa Terlindar Dari yang namanya Akad ribawi Wallahu'alam bisawab Walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih